Intro Sampah organik seperti sayur sayuran 500 ml air beras 500 ml M4 100 ml air gula 3 botol air mineral 1,5 liter Masukkan sampah organik Kedalam masing-masing botol air mineral Hingga setengah botol Masukkan air beras Air gula dan cairan M4 Kedalam botol air mineral Untuk pupuk organik cair Yang terdiri dari campuran M4 Dan air beras Takaran digunakan ialah 250 ml larutan M4 250 ml air beras Dan 100 ml air gula Setelah semua bahan dimasukkan Larutan dapat dikocok agar semua bahan di dalamnya dapat tercampur dengan merata Setelah itu, larutan-larutan ini dapat didiamkan selama kurang lebih 14 hari Untuk melalui proses fermentasi Kemudian, tutup botol dari larutan-larutan ini harus dibuka sedikit Kemudian, tutup kembali yang dilakukan setiap hari selama proses fermentasi ini Tujuannya adalah untuk melepaskan gas-gas yang dihasilkan di dalam botol Tuangkan larutan pupuk organik cairan Pupuk organik cair ke dalam botol baru menggunakan corong dan saringan Pupuk organik cair dapat disimpan selama 1 tahun Untuk pemakaian, tuangkan 50 ml pupuk organik cair dan 1 liter air ke dalam botol semprotan Kemudian, kocok larutan agar tercampur dengan merata Pupuk organik cair siap untuk dipakai dan disemperkan ke tanaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!